Buat teman-teman Aremania Aremanita dan sedulur Aremania, mohon bantu subscribe channel Arema Biru TV, supaya kami makin semangat menampilkan berita terupdate yang tentunya untuk kalian semuanya. Fakta dibalik laga Arema FC VS Persik Bandung. Arema FC dibungkam Persik Bandung di kandang sendiri, laga Super Big Match BRI Liga 1 mempertemukan Arema FC VS Persik Bandung, laga tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 September 2022 Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Laga tersebut terbilang unik dan menegangkan, berikut merupakan fakta-fakta dibalik ke laga Arema FC kontra Persik Bandung. 1. Laga Derby, seperti yang kita ketahui bersama salah satu pemain Arema FC, dan Persik Bandung merupakan adik kakak yaitu, Gian Zola dan Beckham Putra. Laga Biru Timur dan Biru Barat tersebut mempertemukan Zola dan Beckham Putra, lebih uniknya lagi Beckham Putra mampu membobol gawang Arema FC di depan Gian Zola kakaknya sendiri. 2. Kedatangan Persik Bandung di kandang Arema FC, seperti yang kita ketahui bersama, beredar postingan bawasannya supporter Persik Bandung. Boboto dan Viking, diberitakan tidak menghadiri pertandingan Arema FC kontra Persik Bandung di Stadion Kanjuruhan, namun faktanya ada beberapa supporter Viking dan Boboto hadir mendukung Persik Bandung. 3. Comebacknya Arema FC. Di babak pertama dan di menit-menit awal Arema FC mampu merobek keperawanan gawang Persik Bandung. Namun di babak kedua Arema FC harus gigit jari pasalnya gawang Arema FC kebobolan. Dan di menit-menit akhir Arema FC lagi-lagi kebobolan skor menjadi 2-1 hingga babak usai. 4. Jewel Taktik Pelatih Baru. Persik Bandung dan Arema FC masing-masing memiliki amunisi pelatih baru, Seperti yang kita ketahui Persik Bandung resmi mengontrak Luis Mila sebagai pelatih kepala Persik Bandung, begitupun dengan Arema FC setelah memecat Eduardo Almeida Arema FC resmi memboyong Javier Roca sebagai pelatih kepala Arema FC. 5. Pertandingan Perdana Javier Roca bersama Arema FC, setelah resmi merekrut Javier Roca sebagai pelatih kepala Arema FC. Javier langsung memimpin pertandingan kontra Persik Bandung, pertandingan Arema FC kontra Persik Bandung ini merupakan pertandingan perdana bagi Javier Ricah. Namun pertandingan perdana Roca tidak buru jing manis.